Potnya saya mau bikin eksperimen lagi, ada yang dibolongin, ada yang polos Jadi ini supaya sirkulasi udaranya bagus, sama seperti potnya anggrek bulan yang giant, dua-duanya saya bikin bolongan Tapi bolongannya jangan terlalu ke atas, saya agak salah sih, soalnya bagian atas itu cepat banget keringnya deh Daunnya pada mengkerut karena ini, kalau disiram kan bagian bawahnya masih basah, bagian atasnya cepat kering Dan, oh iya, ini potnya yang ini, ini udah dua minggu nih, jadi saya bikin eksperimen, mau lihat ada pot yang saya enggak bolongin Dan satu ini saya bolongin, tuh, jadi yang enggak dibolongin itu berkerut, padahal sama-sama disiram ya Dan yang dibolongin tuh, mulus ya, jadi ini sirkulasi udaranya bagus Kalau yang ini mengkerut, jadi kayaknya bulan depan saya pindahin deh ke pot yang baru yang dibolongin Setelah beberapa waktu, saya melakukan eksperimen percobaan untuk pot angkrek katlea yang dibolongin potnya Dan yang tidak dibolongin, tuh Sebelum saya kasih tahu hasilnya, jadi ini potnya pot dalam, terus ini pot luarnya Begini ketutup, dan bagian bawahnya, kayak kasih batu-batu, dibasahi supaya kelembapan udaranya Supaya tetap lembab, menjaga kelembapan tanamannya Terus, hasilnya adalah pot yang tidak dibolongin, itu daunnya mengkerut Ini daunnya jadi, tuh, mengkerut Ini juga Sorry ya, suara anakku masuk-masuk Ini mengkerut juga Nah, karena sirkulasi udaranya enggak bagus Saya udah ada potnya yang baru Dan udah saya bolongin Tuh Jangan, sebaiknya jangan dikasih bolongan di bagian atas ini Jadi lewat garisnya yang ini, kenapa? Karena bagian atas media tanamnya ini yang duluan paling kering deh Ya Padahal di bagian atas ini ada juga akar-akarnya Tuh, kan? Jadi saya bikin nih kira-kira satu ruas jari turun Baru dikasih tiga begini Dan saya bikin empat baris Tuh, bisa dilihat situ Ya Cara ngebolonginnya adalah Simple aja, saya enggak punya solder Jadi saya panasin paku Panasinnya dipakai lilin Lilin Terus setelah panas ditusukin deh satu persatu gitu ya Nah, ini potnya Ukuran Tunggu, tunggu, tunggu ya Waktu itu soalnya ada yang nanya pot juga Ini ukuran 12 cm Tuh Punya saya ini adalah Katlea Hibrida Itu dia ya Penasaran loh sama bunganya Soalnya tiga tahun Tidak pernah lihat bunganya lagi Karena waktu itu belum tahu gimana sih cara menawat Katlea Tiap tahun cuma beranak-pinak aja Terus di-php-in Kirain amplopnya Ada isinya, enggak taunya kosong kayak begini Tadinya awalnya hijau Eh lama-lama ini sendiri Kering-hendiri Tidak saya mau reporting Katleanya Saya pakai medianya yang ini lagi Karena ini belum lama diganti Kalau ini penyangganya dapat dari ini Bunga gantung geranium Jadi saya pakai di buat Katlea Bagian dalamnya basah banget Yang atas Setelah disiram bawang merah, bawang putih Dan air cucian beras Tuh banyak akar baru kan Tunggu akar baru Itu nasi juga Sorry kalau suara anakku masuk-masuk Si bocah Tu kali masuk-masuk than not Ch shortcuts Sayapa Mat tari Satu satu Satuan Pak tari dan Satu Tum Satu telah selesai ditaruh ke pot yang baru kasih penyangga kayu ini di gendut ya kulitnya semoga di benar-benar deh jadi bunga terus saya mau masukin ke kerangkengnya lagi jadi begini tinggal di lalu begini saja ini buat ini penyangga bunga gantung sebenarnya kan bagus ya disangga jadinya ini penyangganya sini sini jangan terlalu dalam ya soalnya nanti ini jamuran selesai kalau suka dengan video saya kasih like ya ya subscribe bikin saya bahagia Terima kasih kalian menonton sampai jumpa